Amanda Maida alam hati namanya Amanda Maida alam hati karya sastra kalau menulis yang kalau karya-karya jurnalistik itu pakai nama M Yassin gitu ada ceritanya mungkin kenapa namanya jadi Amanda Maida kalau diwasa itu aman damai dalam hati Oh aman damai dalam hati kalau M Yassin itu saya menggunakan nama seorang tokoh dalam roman Oh bukan dalam roman yang yang tak kunjung padam karya dan kita sudah Taktir alih sahbana nggak ada namanya tokoh Yasin di dengan cewek saya menggunakan nama asli dengan karya seni rupa menggunakan nama inisial F-A-Z kalau di sekolah itu Bapak dikenal sebagai sekolah sekolah atau sebagai dua-duanya ini sebagai guru yang diberi tugas tambahan sebagai saya punya motto dengan ilmu hidup jadi bermakna dengan agama hidup jadi terarah dengan seni hidup jadi indah terarah dan bermakna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam bertemu bali di podcast ketikpos.com kali ini kita sudah ada di sebuah tempat yang penuh karya seni rendevu pedepokan seni rendevus yang sekarang juga jadi markas kobar 9 iya jadi disini memang tempat berkarya walaupun ini bukan hanya di bidang seni di aktivitas profesi juga cukup serius tokoh kita kali ini jadi kali ini kami ada di rumah teriaman Pak Pir Azwal iya menjabat sebagai kepala SMA negeri 6 iya salah sebuah sekolah unggulan yang ada di Palembang namun selain berprofesi sebagai sekolah sebenarnya buru ya buru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah ternyata tambahannya banyak lagi tugasnya menghasilkan ada buku, ada lagu, ada puisi, ada apa lagi, melukis beliau ini memang punya bakat multi-talent bagaimana ceritanya itu Pak Pir ini bisa punya banyak kebisaan itu bisa kebisaan kebisaan ular kali ya ular jadi hobi ini barangkali ini barangkali hobi barangkali ya hobi yang tumbuh dan berkembang sejak SD masih kecil masih kanak-kanak jadi mulai rajin membaca membaca karya-karya sastra baik mungkin roman zaman itu mungkin membaca puisi kemudian menggambar sekiranya menggambar zaman itu ini karya kita semua nih iya termasuk yang moral itu ya karya-karya bersama karya bersama jadi tumbuh dan berkembang memang sejak sejak kanak-kanak gitu dimana SD-nya dulu? SD-nya di Dusun di Dusun SD Negeri 1 Karang Agung waktu itu kabupatennya kabupaten Maranim sekarang sudah menjadi kabupaten Pali jadi SD Negeri 1 sekarang Agung camatannya masuk apa? camatannya Abab abab camatan Abab kebupaten penukal Abab lematang itu termasuk organ bukan ya? Pali Pali penukal Abab lematang lematang iya jadi dia cenderung ke sukunya suku musih bahasanya bahasa musih di SMP pindah ke Palembang di SMP Negeri 6 Palembang ikut orang tua? tidak merantau orang tua masih di Dusun kemudian SMA-nya SMA Negeri 2 Palembang SMP-nya tadi SMP berapa? SMP Negeri 6 Palembang di Lapang Hatta berarti sudah ada kelihatan waktu itu ikut lomba-lomba polisi atau gimana? SMP iya karena SMP saja sudah mulai lagi jadi kalau pelajaran mengambar itu paling senang pelajaran mengambar kemudian pokoknya pelajaran kesenian itu pelajaran favorit gitu atau memang ada bakat dari keturunan orang tua? tidak ada tidak ada memang karena ini ya anugerah lah barangkali anugerah atau apa namanya karena tidak banyak orang yang punya banyak kemampuan kemudian baru SMA-nya SMA 2 SMA Negeri 2 Palembang berarti dengan ini Batito saya 2 tahun di bawah beliau saya kelas 1 beliau kelas 3 87 sudah diselesai? selesai 85 oh 85 beliau 83 selesai sisi 2 tahun sisi 2 tahun terus berarti bukan SMK bukan SMS apa? zaman itu ada SMSR keinginan kuat waktu itu saya keinginnya masuk SMSR waktu itu ya dari SMP tapi kebetulan dari SMP disalurkan ke SMA Negeri 2 rayonnya rayonnya gitu tahun 85 itu ya tahun 85 itu di SMA itu berarti semakin berkembang ya makat-makatnya tadi iya jadi saya waktu itu lebih pada apa menulis karya-karya sastra waktu SMA di majalah dinding tadi atau sudah mulai di media-media sudah ke media-media masa itu ada media majalah Hai majalah sahabat Pena waktu itu tahun 82 saya masuk SMA itu sudah aktif mengirim mengirim karya-karya baik puisi maupun cerita-cerita pendek zaman itu kemudian mengirim pinyet lupisan pinyet gitu zaman itu memang kalau itu kan ada pinyet ya pinyet strak gitu strak belajarnya dari SD tadi ya mulai iya tumbuh berkembang otodidak 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 kemudian kalau untuk mencipta lagunya mencipta lagu memang sejak kecil dulu ada rompok musik musik-musik musik main-main gitu jadi ngareng-ngareng lagu waktu di SD itu ada yang ini sampai kemudian setelah ini lagu-lagu waktu kecil itu kemudian di tulis ulang atau tidak ada saya lupa saya sudah lupa tapi prosesnya ya prosesnya gitu kemudian uliahnya jadi guru jadi tahun 85 saya taman SMA jadi saya punya keinginan yang kuat untuk melanjutkan ke Akademi Seni Rupa Indonesia di Jogja tapi atas saran orang tua saya masuk sekolah yang semi kedinasan aja katanya biar cepat cari kerja gitu saya ikut Sipan Maru tahun 85 itu diterima di program diploma 3 bahasa dan sastra Indonesia itu untuk guru SMA kan dulu kan ada PG SMP jadi dengan harapan selesai kuliah langsung diangkat menjadi pegawai negeri Sipi itu bintang studi apa? bahasa dan sastra Indonesia memang ada nyambung ya nyambung jadi alhamdulillah selesai dari pendidikan program diplomatika waktu itu namanya P3TK program itu program pengembangan pendidikan tenaga kependidikan jadi 3 tahun 3 tahun itu kuliah itu dihitung masa kerja jadi masa kerja 3 tahun 22C dengan masa kerja 3 tahun 0 bulan jadi diangkat itu bukan 0 tahun lagi bukan langsung di Palembang di daerah Tanjung Inim masih Balang Kampung saya jalannya setahun setengah kemudian mutasi ke Palembang saya guru yang diperbantukan di dayasan Ruliman 91 sampai 94 94 saya pindah ke SMA di 10 kemudian jadi guru di sana sampai tahun 2020 jadi 20 tahun jadi guru 6 tahun jadi kepala sekolah tapi masih yang diploma 3 tadi ya atau sudah S1 nya menyelesaikan S1 S1 nya di PGD jadi setiapnya di bahasa juga ya binadharma setiapnya di M binadharma artinya memang kemudian di gurunya berarti sudah sekasar jana ya kemana sekolahnya SMA 6 pertama atau SMA 10 jadi 20 tahun di SMA 10 menjadi guru tahun 2015 diangkat jadi kepala sekolah langsung di SMA 10 tahun 2020 baru dimutasikan ke SMA Negeri Nampalembang SMA 6 itu kemana sekolah unggulan kata masyarakat jadi masyarakat mengklaim itu ada sekolah unggulan berbasis impak tapi kan waktu itu rasanya memang sekolah itu ada SK wali kotanya ada jadi ada SK wali kota dan ada penunjukan dari kementerian karena memang kan waktu itu apa sekolah rujukan sekolah rujukan tapi selama ngajar tadi juga menghasilkan karya-karya ini tadi jadi ada buku berapa saya ada jedah waktu itu jadi ada stagnan stagnan berkarya itu dari tahun 95 sampai 2014 gitu stagnannya kosong kosong gitu kosong lukis kosong semua lagu-lagu juga cuman puisi jadi menulis puisi terus itu tidak pernah stop di media juga apa di di media juga di media juga di media-media lokal di seripu di seripu juga namanya tetap tetap Amanda Maida Alamhati jadi namanya Amanda Maida Alamhati karya-karya sastra karya-karya sastra kalau karya-karya jurnalistik itu pakai nama M. Yassin gitu ada ceritanya mungkin kenapa namanya Amanda Amanda Maida jadi Amanda Maida kalau dibaca itu aman damai dalam hati aman damai dalam hati jadi kalau M. Yassin itu saya menggunakan nama seorang tokoh dalam roman dalam roman Lian Yang Tak Kunjung Padam karya Sultan Takdir Alishabana itu ada namanya tokoh Yassin dengan C. Mole jadi saya menggunakan nama M. Yassin untuk karya-karya jurnalistik ada dua nama tiga nama tiga nama nama asli tadi nama M. Yassin dan nama Amanda kemudian untuk di karya seni rupa menggunakan nama inisial F. A. Z F. A. Z itu inisial dari nama asli kalau lukis sudah berapa banyak lukisan lukisan oh lukisan orang kali tidak terhitung lagi masih terdokumen atau di kemana-mana lukisannya ada yang masih terdokumen ada yang sudah dibiliki orang lain dijual ke orang lain umumnya lukisan apa kita saya ini belum punya karakter yang khas untuk saya karena kadang-kadang saya juga ikut selera pasar juga kadang-kadang gitu kan kemudian orang kali untuk pameran-pameran baru orang kali yang karya-karya yang lebih artistik lebih punya ini apa dengan tema berarti sudah sering pameran juga dua kali tahun berapa itu pertama tahun 2022 tapi waktu SMA kan SMA itu sering ada pameran-pameran karya-karya pameran-pameran juga ada di Taman Ria Taman Ria yang sekarang saya menampilkan lukisan-lukisan atau karya seni rupa lainnya SMA dulu jurusan jurusan IPA kan dulu juga ada jurusan bahasa Indonesia ada jurusan bahasa kalau di sastra sudah berapa banyak kalau puisi barangkali 600 sampai 1000 yang tersebar tapi yang terdokumentasi dalam sebuah antologi baru sekitar 120 puisi berarti masih 500an 500an yang belum terdokumentasi sudah tetap ada belum diterbitkan dalam bentuk buku belum diterbitkan dalam bentuk buku yang terakhir apa jurulunya antologi antologi puisi perahu tak lagi kutambatkan 2018 itu judul antologinya judul antologinya berapa puisi 120 puisi kemudian di antara 120 itu 5 menjadi lagu dimusikalisasi puisi jadi puisi diangkat menjadi lagu jadi kita berkolaborasi dengan Almarhum Iir Stonet kalau 5 lagu lagu oncaknya itu perahu tak lagi kutambatkan yang puisi tadi perahu tak lagi kutambatkan kemudian lambak dan serandang fisika lambak itu jenis ikan jenis ikan lambak dan serandang nama ikan ikan lambak ikan serandang adanya di sungai di pali itu di vali di daerah di daerah ugan ili di daerah musih di batang hari di batang hari dan di lemak kalau yang lambak itu ikan betino rasanya ikan betino kalau serandang itu serandang seperti gabus tapi agak gepeng yang warna-warni warna-warni seperti serandang kalau kalimantan ikan kerandang mungkin hampir sama mungkin penyebutannya kalau serandang dengan kerandang warnanya indah jadi sekarang ini sudah agak langkah ikan itu barangkali di sungsel ini ada di OI dengan toman beda berarti beda toman lebih besar lebih panjang tapi dia berarti badannya seperti gabus berwarna-warni yang ketiga lagunya tadi lagu kau dan aku kemudian orang-orang yang kalah ada lima-lima lagu jadi mini album mini album lima lagu dalam album yang terakhir kemarin apa ada yang bidar-bidarnya itu itu 2018 lagu bidar melaju yang dihanyikan oleh Serina Selina 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 kemudian ada lagu yang dinyanyikan oleh Rita Sakira itu Bukit Seguntang Ulu Melayu yang produksinya ini menurut saya ini luar biasa karena melibatkan tiga musisi pertama Jimmy Delphian kemudian Butong Olala Butong Olala ini pentolannya Ronggeng Melayu Dedi di Taman Mini Melayu kemudian Henry Lamiri itu pentolannya grup musik Arwana seorang violin violis main biola ini tiga musisi ini saya libatkan untuk meng-arrangemen lagu Bukit Seguntang Ulu Melayu yang Seguntang ya ya Bukit Seguntang Ulu Melayu katanya ada lagu lagi yang terakhir itu ada lagi Bukit Seguntang ada Lenggang Sapin Palembang ada lagi Nugal Paditalang lagi yang terakhir ini baru meruncur ini Bekarang sudah lancing belum lancing masih persiapan itu satu lagu juga mini album ini single jadi saya single ada kendala tidak Pak kan ada ngajar ada jadi sekolah kan waktunya itu banyak tersita juga sebenarnya menciptakan karya seni itu kadangkali saya tidak harus mencinta waktu yang banyak kadang-kadang lagu itu kadang selesai dalam waktu 30 menit selesai itu lagu kalau puisi puisi juga gitu sekali duduk kadang selesai melukis juga mungkin sejam dua jam selesai saya kalau di Cerpen ada juga Cerpen saya sekarang sudah panjang panjang sekarang kemudian saya melihat sekarang minit baca ini semakin berkurang jadi saya lebih banyak menulis puisi lebih singkat sekali duduk orang bisa basah dan juga bisa sering dibawakan di panggung kalau di sekolah itu Bapak dikenal itu sebagai kepala sekolah atau sebagai ini seniman setarawan dua-duanya jadi sebagai guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah sebagai pengelola manajemen sekolah jadi saya juga dikenal juga sebagai seniman gitu ini saya mengelola sekolah itu dengan sentuhan sentuhan seni gitu karena saya punya moto dengan ilmu hidup jadi bermakna dengan agama hidup jadi terarah dengan seni hidup jadi indah terarah dan bermakna bermakna lengkap sudah lengkap tapi saya merasa saya tidak punya apa-apa sih sebenarnya gitu biasa-biasa saja jadi saya bukan mencari eksistensi diri dalam perkarya ini tapi memang menyalurkan keinginan keinginan menyalurkan hobi gitu kemudian saya punya tanggung jawab juga untuk melestarikan karya-karya yang lebih pada karya-karya yang bersifat lokal kearifan lokal yang disayangkan lukisan-lukisan saya ini lebih banyak objeknya lokal sungai lawa kemudian karya-karya pusi saya juga begitu kalau dukungan keluarga bagaimana dukungan keluarga ya mengalir saja jadi mengalir karena memang istrinya juga bahasa Indonesia juga ya kalau menurut ke anak ada yang menyebabkan melukis atau melukis seni tidak ada berapa orang putra jadi dua orang jadi satu putri satu putra satu sudah kerja sudah menikah satu baru selesai kuliah tapi tidak ada yang ambil yang jadi guru ya yang pertama apa itu teknik kerja di sekarang di kejaksaan berarti hukum ya bukan bukan dia sarjana ekonomi yang kedua yang kedua fakultas hukum memang tidak ada yang punya jadi guru barangkali tidak ada yang minat barangkali cukup barangkali kalau bakas ini juga ini ya mungkin atau mungkin mereka belum ada kelihatan kalau anak saya yang pertama itu dia hobinya baca nopel baca nopel baca karya sastra dia hobi tapi untuk menghasilkan karya sastra ya belum ya mungkin nanti suatu penikmat suatu penikmat ada ini pak dengan melihat kondisi sekarang ini kan di era globalisasi ini ada tidak bedanya dengan zaman dulu anak-anak itu mereka atau tinggal literasi juga berpengaruh kalau zaman dulu kan mungkin habis baca persakaan sebenarnya sebenarnya menurut penelitian generasi gen Z gen Z ini minat bacanya masih tinggi minat bacanya tapi mematnai bacaan itu barangkali karena baca 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 cinta cerita di iya gitu kan di 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 juga banyak ada puisi ada tapi membaca yang bersifat literatif itu yang agak kurang sehingga memang puluh di kalah kemudian untuk karya seni sebenarnya anak-anak sekarang banyak yang punya minat punya bakat di karya seni tapi mereka kadang-kadang tidak punya waktu dan ruang untuk menampilkan karya-karyanya tapi sebagai guru paling tidak menjadi model yang baik iya karena kan kalau kita mengajarkan menulis sastra pasti muridnya nanya juga bapaknya sudah pernah nulis puisi jadi saya jujur saja apa yang saya lakukan ini mengalir saja mengalir jadi profesi guru kemudian diberi aman-anam jadi kepala setelah mengalir begitu kemudian untuk berkarya juga mengalir padanya kalau di organisasi aktif juga bapak? aktif ya aktif aktif di berwarna ormas di pemuda Pancasila kemudian ormas-ormas lainnya di apa namanya Ampil Ampigil kemudian di komunitas-komunitas kebudayaan masuk komunitas-komunitas di sini ya masuk di komunitas-komunitas mobil gitu mobil karena mobil-mobil juga ada koleksi coba koleksi mobil-mobil itu yang murah meriah kalau ukuran murah itu kan relatif ada pesan untuk para genji ini kita tetaplah mengejar cita-cita setinggi-tingginya menggali ilmu sedalam-dalamnya tapi tetap menjaga hadap dan menjaga budaya karena banyak orang yang cerdas di Indonesia ini tapi banyak yang tidak berbudaya ini memang sebenarnya yang dijalankan oleh Pak Pir ini memang mengalir ya ya mengalir dan mungkin juga itulah yang bisa membuat sukses ya relatif suksesnya sukses menjadi kepala sekolah juga sukses karena tidak semua guru juga bisa menjadi kepala sekolah apalagi memang dengan tiga prinsip itu Pak dengan seni hidup jadi indah dengan agama hidup jadi tarah dengan ilmu hidup jadi bermakna itu memang itu pegangan juga bisa menjadi pegangan kita semua prinsip-prinsip yang baik itu walaupun punya sedikit berbeda paling tidak kita harus punya prinsip jadi ini harus punya prinsip itu Pak demikianlah barangkali perbincangan kita walaupun singkat semoga berbar paling tidak ini menjadi contoh dan model bahwa hidup itu yang memang tidak harus menonton dan fokus pada satu pekerjaan kita bisa juga melakukan hal-hal lain namun bisa memanfaat dan itu tidak akan mengganggu Pak tidak justru bisa menjadi penambah semangat dan menjadi menikmat gitu iya bisa punya hobi polisi mobil punya karya lukisan walaupun tidak sekolah di sekolah seni demikianlah pembincangan kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh